Buya Yahya menjawab Dan nampaknya telah masuk satu pengalaman Assalamualaikum Salawatnya Bapak Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Allah di tembaru Di mana? Di Pekanbaru Pekanbaru Silahkan saya langsung bertanya kepada Buya Ini Buya mau nanyakan Buya Saya punya usaha cas baterai Jadi ada yang Cas baterai ini sudah 3 tahun tidak diambil-ambil Buya Nah terus Barang ini bagusnya diapain Buya Kalau saya jual Keimpakkan duitnya dan niatan untuk yang punya barang Gimana Buya? Baik Mohon pencerahannya Buya Terima kasih Buya Assalamualaikum Assalamualaikum Yang bertanya insya Allah menjadi contoh Orang itu harus amanat Kalau bukan miliknya harus hati Hati Ada orang ngecas baterai 3 tahun tidak diambil-ambil Makan tempat Mau dipakai miliknya orang Orang harus Tapi kalau orang tidak punya iman Dijual saja Alasannya hilang Tidak bagaimana Tapi Anda punya iman Yang bertanya punya iman Karena bukan miliknya Tidak mau mengambilnya Lalu dibagaimanakan barang tersebut Di rumah ini semacam rongsok Ganggu Maka solusinya Anda Keluarkan dengan cara Boleh Anda jual Kemudian uangnya Anda limpahkan Ketempat yang baik Anda sedekahkan Diniatkan untuk orang yang punya Baterai tersebut Dan akan jadi pahala Kalau orang itu tidak ketemu dengan Anda Cuma Ini ada cumanya Jika ternyata Orang tersebut tiba-tiba datang Anda terus terang melakukan dua hal Yang pertama Memohon maaf Kalau mereka ridho Selesai kisahnya Tapi kalau mereka tidak ridho Ini Anda ganti Tapi dapat pahala Anda ganti Berarti sedekahnya Jadi milik Anda Tapi kalau Anda biarkan di rumah Anda Bisa tak karuan-karuan nanti Jadi lebih baik Anda keluarkan Anda jual Dengan harga yang umum Setelah itu Uangnya Anda sedekahkan Anda dermakan Dan Anda catat Dan di dalam buku Kalau memang ada orang yang mencari Maka saya akan siap ganti Seperti itu Kalau orang yang datang Anda tinggal minta maaf Ibu Pak Sudah tiga tahun Saya pikir takut rusak Lalu saya sedekahkan Saya infakkan Saya jual Kalau Ibu rela Oh ya tidak apa-apa Alhamdulillah Terima kasih Sudah selesai kisahnya Kalau tidak Itu orang saya kok Marhabat baik Ibu Akan saya ganti Kalau Anda mengganti Anda mendapatkan pahala Yang pertama apa Amanat Anda yang luar biasa Yang kedua Anda mendapatkan pahala sedekah Jadi sedekahnya tadi Jadi milik Anda Anda istimewa Dan maafkan orang tersebut Sudah nginep Tiga tahun Tidak diambil-ambil Anda maafkan Anda pahala lagi Pahala yang ketiga Anda memaafkan dia Jadilah orang yang terbaik Di antara yang baik Allahuaklam Bisawab Terima kasih